Kemunafikan itu ada dua Ya ada dua Pertama disebut Nifak asgar Munafik kecil Kemunafikan kecil Yang kedua Nifak akbar Kemunafikan besar Nifak asgar seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi Itu nifak asgar Dan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam Namun yang bahaya adalah Nifak itiqad Atau nifak akbar Kemunafikan besar Kemunafikan hati Ya Ini adalah kemunafikan hati Dimana seorang menampakkan keislamannya Menyembunyikan kekufurannya Seperti orang-orang munafik Wa ida lakul ladhina amanu Qalu amanna Wa ida khalau ila syayatinihim Qalu inna kunna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Kalau mereka bertemu dengan orang beriman Mereka mengatakan Kami beriman sama dengan kalian Tapi ketika bertemu dengan teman-teman mereka para syaiton Orang-orang yang ingkar kepada Allah Maka mereka mengatakan Kita sama Sama-sama kita Kami hanya main-main saja sama orang-orang beriman itu Itu Nifak i'tiqad Atau nifak nifak i'tiqadi Ya Kemunafikan yang sifatnya Keyakinan Menampakkan islam menyembunyikan Apa Menyembunyikan kekufuran Ya Menyembunyikan Kekufuran Ada pun kemunafikan yang disebutkan nabi Kemunafikan amal Amali Ya Kemunafikan Nifak Bentuk perbuatan Maka ini Masuk dalam Apa namanya Nifak yang tidak mengeluarkan seseorang dari Dari agamanya Terima kasih